hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua di channel sales engineer nah di video kali ini gua coba mau jawab pertanyaan dari irfan manaf ya ya buat posisi sales engineer sendiri biasanya dites apa dan ditanya apa aja oleh user bank tuh beda-beda ya tapi yang paling sering di challenge di challenge gimana lu ngejual suatu produk hadith disuruh contohin kalau lu lagi nawarin produk yang paling sering itu seru ngejualin pena misal sel me dispen gitu ya Nah buat video-video tutorial kayak triknya untuk gimana sih cara ngejual pena ke orang yang wawancara kita gua rasa teman-teman bisa bisa searching ya di YouTube tuh udah banyak banget sekarang yang bikin video-video how to sell the pen ya Nah terus pertanyaan lain mungkin biasanya ditanya soal hobi orang-orang yang hobinya jalan-jalan traveling ya yang terus hobi olahraga itu sih orang-orang yang salah satunya orang-orang yang cocok dengan dunia sales eh terus dan yang paling penting nanti pas ketika psikotest nah teman-teman yang bener-bener mau terjun di dunia sales itu harus eh apa ya menjawab apa adanya setiap pertanyaan yang ada di soal psikotest apa soal psikotest tersebut kenapa karena kalau seandainya eh lu seolah-olah mengarahkan diri lu cocok buat sales gitu lu nggak akan betah itu paling 12 tahun lu bakal cabut Nah itu kan sayang sayang dalam artian lu wasting time melakukan sesuatu yang sebenarnya lu nggak suka itu loh Nah kalau misalnya apa dia suka dengan dunia sales pasti psikotestnya juga akan menunjukkan bahwa orang ini cocok di dunia sales gitu Nah paling itu aja sih eh tapi yang paling penting di setiap wawancara kerja itu ya teman-teman harus persiapan matang dan yang paling penting tuh nggak boleh begadang paginya sarapan udah itu aja selebihnya sih eh sesuaikan dengan passion teman-teman gitu kalau memang teman-teman suka jualan enggak suka traveling suka ketemu dengan banyak orang suka hangout ngobrol ngopi ya gua rasa itu posisi yang cocok buat teman-teman coba itu nah kayak termasuk gua sendiri sebenarnya gua nemuin passion sales itu setelah justru setelah gua nerima offering ini loh karena sebelumnya sebelumnya gua juga nggak pengen jadi sales eh apa impian gua tuh gua bisa kerja di suatu power plan besar blablabla lah namanya lulusan teknik ya kan teknik mesin pengen itu dimanufaktur di pabrik bikin mobil bikin pesawat Nah itu tapi setelah gua kenal dunia sales ternyata gua sadar Oh passion gua disini gitu loh kalau kita udah fashion mau kayak gua udah sampai lima tahun sekarang berkarri disini gua ngerasa ngerasa nyaman buat ngejalaninnya gitu loh Nah itu penting buat teman-teman yang fresh graduate tuh jangan suka coba-coba ah yaudahlah daripada nggak kerja gitu kan Nah maksud gue jangan sampai teman-teman wasting time itu kalau seandainya memang nggak cocok di sales jangan maksain untuk untuk ke masuk ke dunia sales itu tapi kalau memang teman-teman punya minat dan punya passion di dunia sales eh Hai tonton bisa terusin Nah mungkin itu jawaban gua semoga video ini menjawab pertanyaan dari irfan mana tadi ya Wahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video gua berikutnya hai 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 Hai